Sebanyak 13 pejabat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Guruntalo terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Guruntalo Misranda Nalole dalam konferensi pers akhir tahun 2020 di Dinas Kesehatan Provinsi Guruntalo pada Rabu Siang. Ke 13 pejabat PM Prof ini terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dilakukan swab test pada pekan lalu. Saat ini 13 pejabat tersebut sedang menjalani isolasi terpusat di salah satu hotel di Guruntalo karena tanpa gejal. Hasilnya memang sangat mengejutkan buat kami di mana ada 13 pejabat teman-teman kami, ada 13 pejabat yang terkonfirmasi positif dan mereka itu semuanya melakukan karantina terpusat. Selama sesuai ketentuan, selama 10 hari tetapi kami pun masih, walaupun di pedoman itu tidak harus swab kontrol, tetapi kami tetap melakukan swab kontrol untuk memastikan apakah teman-teman pejabat ini masih terkonfirmasi atau tidak. Misranda menambahkan saat ini penyebaran COVID-19 di Guruntalo pada bulan Desember terus mengalami kenaikan. Misranda menilai naiknya kasus COVID-19 di Guruntalo karena disiplin protokol kesehatan di masyarakat turun saat mengisi hari libur di akhir tahun. Akibat naiknya, kasus COVID-19 di Guruntalo membuat kota Guruntalo dan kabupaten Guruntalo kembali ke zona merah. Dari data Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Guruntalo, jumlah kasus positif COVID-19 pertanggal 30 Desember sudah mencapai 3.688 kasus. Semuh 3.301, dirawat 287 dan meninggal dunia 100 orang.